Selamat datang di ruangsiswa.net Kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran biologi Di grade 10 yaitu tentang ruang lingkung biologi Nah disini disajikan soal bahwa salah satu manfaat biologi adalah penerapannya dalam bidang industri Untuk menghasilkan bahan-bahan industri seperti tempe, nata de soya, yogurt, kimchi, dan sebagainya Nah kita harus tahu cabang ilmu biologi yang berperan dalam industri itu apa saja Nah kita list dulu nih yang pertama adalah tempe, nata, yogurt, kimchi, nah sudah Nah tempe ini pembuatannya dibantu oleh yang namanya jamur atau fungi Fungi ini pada tempe itu disebut sebagai Rizopus SP Nah kalau nata, yogurt, dan kemudian kimchi ini adalah proses fermentasi daripada bakteri Nah cabang-cabang ilmunya adalah berarti Jadi yang harus kita tahu adalah pemanfaatan daripada pembuatan bahan-bahan industri seperti ini Ini disebut sebagai bioteknologi Bioteknologi adalah pengembangan daripada cabang ilmu biologi yang berperan di bidang keindustrian Ada bio dan teknologi memanfaatkan biologi untuk teknologi gitu Jadi bioteknologi itu meliputi cara pembuatan berbagai pemanfaatan biologi seperti tempe, nata, yogurt, dan kemudian kimchi Nah kemudian cabang yang kedua adalah ini ilmu yang mempelajari tentang jamur Disebut apa ilmu yang mempelajari tentang jamur? Yaitu mikologi Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur Kemudian yang ketiga itu adalah bakteri Berarti ilmu yang mempelajari tentang bakteri adalah bakteriologi Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah jawabannya adalah yang C Ada bioteknologi, bakteriologi, dan mikologi Kenapa disini genetika tidak bisa? Karena kita tidak bermain tentang DNA Jadi genetika itu tidak masuk Dan kita juga tidak bermain tentang fisiologi tumbuhan Karena disini adalah pemanfaatan jamur dan kemudian bakteri Kalau mikrobiologi ini masih bisa masuk Tapi kedua ini salah Berarti yang A bukan jawabannya Kemudian yang B kenapa ini tidak jadi jawaban? Karena disini ada virologi Virologi itu ilmu yang mempelajari tentang virus Jadi dia tidak include Kita tidak memanfaatkan virus dalam pembuatan industri Seperti nata, yogurt, dan kimchi ini tidak pakai virus Ini juga bukan Kemudian ini juga tidak include Berarti jawaban satu-satunya adalah yang C Sekian pembahasan dari saya Jangan lupa like dan di subscribe Stay tune terus di ruangsiswa.net Terima kasih Terima kasih Terima kasih.